Oke, jumpa lagi dengan kita. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengganti ban cadangan atau ban serap dari Suzuki Espresso. Pada Suzuki Espresso ini, toolkitnya berupa donkrak serta ban serapnya berada di bagasi belakang. Mari kita buka dulu pintu bagasi belakangnya. Kita tarik rem tangan sebelum mulai penggantian ban. Dan pada bagian bawah jok pengemudi ini ada knop untuk pembuka bagasi belakang pada sebelah kiri. Ini ada dua knopnya yang satu pembuka penutup tangki, satu pembuka bagasi belakang. Kemudian langsung saja kita buka pintu bagasi belakangnya seperti ini. Kita angkat. Kemudian kita keluarkan ini alas penutupnya. Kita angkat saja seperti ini. Maka langsung terlihat itu dia ban serapnya. Dan ini toolkitnya kita turunkan terlebih dahulu. Kemudian mari kita buka toolkitnya apa-apa saja ini. Yang pertama ini adalah donkraknya. Kemudian ini kunci roda dan gagang memutar donkrak. Kita keluarkan satu persatu. Ini gagang memutar donkrak dan ini kunci roda. Kemudian lanjut kita turunkan ban serapnya. Ini ada pembuka kuncinya. Putar ke arah kiri atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Putar terus. Serap perlahan. Ini dia pengunci ban serap. Setelah pengunci ban serapnya dapat kita lepaskan. Kita tempatkan di bagian ujung. Jangan sampai tercecer. Kemudian langsung saja kita turunkan ban serapnya seperti ini. Ban serap yang sudah diturunkan sebaiknya kita tempatkan di bagian bawah mobil. Sebagai pengaman. Kemudian lanjut kita renggangkan satu persatu baut rodanya. Seperti ini. Gunakan berat badan kita sebagai penambah daya hentakan. Kendurkan baut rodanya dengan memutar ke arah kiri atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Setelah semua baut rodanya kita kendurkan. Kemudian kita tempatkan dongkraknya pada posisi yang benar seperti ini. Putar dongkrak ke arah kanan. Atau sesuai dengan arah putaran jarum jam. Sehingga dongkrak dapat mengembang. Ini adalah titik tubuh dongkrak yang benar jika kita ingin mengganti pada ban bagian belakang. Kita perhatikan itu ada besi penambahnya. Itulah titik tubuh dongkrak yang benar. Kemudian ambil gagang memutar dongkrak dan putar dongkrak ke arah kanan seperti ini. Putar dongkrak secara perlahan sampai ketinggian dongkrak benar-benar sudah memudahkan kita untuk mengeluarkan bannya ini. Jadi ban yang bocor ini ketinggiannya sudah sesuai maka kita dapat dengan mudah untuk mengeluarkannya. Setelah ketinggiannya sudah cukup atau sesuai maka selanjutnya lepaskan seluruh baut-baut roda satu persatu. Putar ke arah kiri atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Setelah ketinggiannya sudah sesuai maka. Setelah semua baut-baut roda kita lepaskan langsung saja kita copot ban yang bocor ini. Agak kita pukul sedikit. Kemudian langsung saja kita copot bannya. Kemudian kita gantikan posisinya. Kita ambil ban serapnya. Pada Suzuki Espresso ini ban serapnya dibuat berbeda dengan ban yang lain. Hal ini bertujuan agar kita senantiasa selalu ingat untuk segera memperbaiki ban yang bocor tadi. Sehingga ban serap ini bisa kita kembalikan ke posisinya semula. Setelah ban yang bocor tadi kita perbaiki langsung saja kita pasang kembali seperti ini. Pasang baut rodanya satu persatu. Putar ke arah kanan atau sesuai dengan arah putaran jarum jam. Pasang baut roda secara menyilang atau vertikal dan horizontal dari atas ke bawah. Kemudian ini dari kanan. Kemudian kita pasang yang sebelah kiri. Seperti ini. Begitu juga dalam waktu pengunciannya. Kita kunci dulu yang bagian atas. Kemudian selanjutnya urutannya yang kedua bagian bawah. Kemudian ini sebelah kanannya. Kita kunci. Dan yang terakhir sebelah kiri. Setelah semua baut roda terkunci. Kemudian lanjut kita turunkan donkraknya seperti ini. Putar ke arah kiri atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Putar secara perlahan sampai ban benar-benar sudah mendarat dengan sempurna. Setelah ban benar-benar menyentuh tanah. Kemudian jangan lupa kita pastikan lagi semua baut-baut rodanya sudah terkunci dengan sempurna. Kita pastikan satu persatu seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bagaimana titik tumpu donkrak yang benar apabila kita ingin mengganti pada ban bagian depan. Ini dia. Kita tempatkan donkraknya pada ban bagian depan. Mari kita perhatikan inilah dia titik tumpu donkrak yang benar jika kita ingin mengganti pada ban bagian depan. Itu dia. Ada besi penambahnya sebagai titik tumpu donkrak yang tepat. Selanjutnya apabila sudah selesai kita kembalikan ban serepnya ke posisinya semula. Kita tempatkan di bagian bagasi belakang seperti ini. Kita ambil pengunci ban serepnya ya yang kita tempatkan pada bagian ujung tadi. Ini dia. Kita masukkan wadah lubangnya. Kemudian kita putar ke arah kanan pengunci ban serepnya agar dapat mengunci. Setelah pengunci ban serep sudah terkunci dengan sempurna. Kemudian kita kembalikan posisi toolkitnya. Kita rapikan kembali. Ini donkraknya yang tadi mengembang kita kecilkan. Dan ini kunci roda. serta gagang memutar dongkrak. Kita masukkan ke dalam tas penyimpanannya. ke dalam tas penyimpanannya. Sebelahnya. Nah, nah. kemudian setelah selesai kita kembalikan toolkitnya pada penyimpanannya di atas ban syarap seperti ini oke demikianlah tutorial ini kami sampaikan sampai jumpa pada tutorial kami berikutnya